Jadi kita fokus kepada upaya penyelesaian perdamaian. Dari kita jelas bahwa kita terus, pertama kita mendorong agar terjadi ceasefire. Yang kedua, kita terus mendorong agar bantuan kemanusiaan dapat dijalankan, dapat dilakukan tanpa adanya hambatan. Yang ketiga, kita terus mendorong agar dapat tercapai perdamaian yang berdasarkan two state solution. Jadi kita tetap fokus, fokus kita akan kita jalankan terus. Dan hari ini saya juga akan menerima, ada delegasi dari Palestina yang akan ketemu saya. Mereka adalah tamu dari PBNU dan sore ini jam pukul 3 saya akan menerima beliau. Dan kembali akan menegaskan dukungan Indonesia terhadap perjuangan bangsa Palestina. Jadi fokus kita jelas dan kita juga berada di depan untuk membantu misalnya negara-negara lain agar mendukung keanggotaan Palestina di PBB, mengakui Palestina, kemudian bagi UN Roa untuk dapat bekerja. Karena banyak sekali gangguan yang dialami oleh UN Roa yang dimana Indonesia mengatakan bahwa UN Roa perannya masih sangat penting untuk membantu para pengungsi Palestina. Terima kasih telah menonton!